Siapa yang tidak mengenal Sipitung, sebuah nama yang kerap menjadi fenomena tidak hanya di kalangan sejarawan, namun juga di jagad persilatan. Pro dan kontra akan keberadaannya menjadi polemik yang patut dikemukakan. Apakah tokoh yang satu ini memang benar adanya atau hanya dongengan pengantar anak-anak menjelang tidur semata? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berada di sisi kanan-kiri dari pusara Sipitung di Jakarta Barat. Sangat memilukan atau kata orang Jawa istilahnya adalah ngenes ketrini di tengah pergumulan masyarakat urban yang sangat mendamba akselerasi, sangat mendewakan percepatan. Tetapi apakah kita menyadari bahwa di tempat ini ada sesosok yang mungkin sebagian kalangan milenial tidak mengenalnya? Sipitung. Jika saya mengatakan, mengenaskan, memilukan, tetapi di sisi yang lain memang Sipitung ini memiliki kontroversi terkait dengan misteri pelacakan dari Sipitung itu sendiri. Dari beberapa cerita epos rakyat Betawi, hanya tokoh dengan nama Sipitung lah yang masih diselimuti oleh misteri. Baik riwayat, asal usul dan keluarga, motivasi perlawanannya terhadap tuan tanah dan kompeni Belanda, sampai ke satu hal yang paling dipergunjingkan di kalangan persilatan, yaitu aliran silat Betawi macam apa yang dimilikinya. Ada sebuah kelayakan yang memang kata-kata saya barusan itu salah. Apa hak saya, saya mengatakan ini memilukan, mengenaskan, menyedihkan. Saya tidak memiliki hak atas itu. Karena yang saya tahu bahwa memang para pejuang-pejuang kita di zaman dahulu, mereka mengerahkan seluruh upayanya untuk melakukan yang namanya fighter, merawat dan melindungi warga yang menjadi haknya. Bangsa besar ini diberkai itu juga sebab ada yang namanya adagium keikhlasan. Ikhlas sendiri memiliki definisi yang sangat luas. Satu hal yang saya pahami tentang keikhlasan bahwa tidak ada sekat antara kita dengan Tuhan Yang Maha Esa ketika kita bicara tentang keikhlasan. Jadi kalau si Pitung mengatakan, Allah selamatkan bangsa ini, maka langsung diijabah. Begitu mudahnya karena keikhlasan. Sehingga sampai makamnya saja, pusaranya saja, tidak ada yang tahu. Tapi tahukah kita si Pitung itu siapa? Dan sampai hari ini belum ada yang mengetahuinya. Beberapa penulisan telah dilakukan, baik dari dalam maupun dari negeri Belanda sendiri. Tercatat, data-data yang ada mengenai hal ini belum begitu bisa menjawab kemisteriusan legendasi Pitung. Sahabat, setelah saya melakukan tawasul ziarah yang menjadi tradisi sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Saya mohon izin pamit bahwa kami ini, para pemuda, mungkin suatu saat kita akan alpah, akan khilaf. Namun dengan mengkorek kembali sejarah leluhur kita, kita jadi tahu bahwa apa yang kita lakukan hari ini benar atau salah. Kita harus kembali lagi ke masa-masa di mana kebaikan itu berasal. Si Pitung yang saat ini berada di wilayah kantor Telkom di Jakarta Barat, Dan mengenai asal muaranya saya juga tidak mengerti, mengapa beliau ada di sini. Namun dengan adanya sejarah yang saling silang sengkarut ini, saya berani menyimpulkan bahwa saya tidak berani menyimpulkan. Yang pasti sahabat, si Pitung ini masih menjadi kontroversi terkait apakah si Pitung ini menjadi perorangan, Yang konon namanya, nama beliau adalah Ahmad Niti Kusumah, Atau si Pitung ini menjadi sebuah komunal. Ada berbagai macam orang yang ada di peranakannya, Ada yang katanya dari Sunda, Betawi, ada yang dari etnis Tionghoa, ada yang dari peranakan Arab, Kita sama-sama tidak tahu. Maka kesimpulan dari Plesir Nusantara, Merupakan rangkaian dari Jakarta Undercover, Mencoba untuk mengupas dan mengekspos berbagai macam sejarah dan sisi religiositas di Jakarta ini, Maka kesimpulannya jelas, Saya tidak berani menyimpulkan. Nantikan di Plesir Nusantara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Plesir Nusantara, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.